Hai semula Rahmahalee Rahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu al-rasulillah wa'ala alihi wa sahibu alihi wa'ala hu'ala wa'ala kuwati allah bilham hu'ala hayat yang ke 18 dan 19 Qalu inna tatayir nabikum Mereka ini ashab lukariah berkata Sesungguhnya kami tatayir-tatayir Beranggapan sial Atau sya'um Tatayir asalnya mereka beranggapan sial dengan burung Tapi kemudian Dengan semua yang Dilihat atau didengar Atau yang maklum Kata mereka kami Tatayir nabikum Menganggap bencana yang datang Musibah yang ada Itu dengan sebab kalian Lailam tenang tahu Jika kalian tidak berhenti Dari menyuruhkan dakwah Dan Sungguh kami akan melempari kalian Sungguh-sungguh Kami akan melempari kalian Berkata Penduduk negeri tersebut kepada rasul-rasul yang itu Sebenarnya mereka Inna Inna satayir nabikum Eh Kami lihat Kami lihat kejelekan Ya kejelekan lah yang Kami lihat Ada dengan sebab Kedatangan kalian Dan adanya Hubungan kami dengan kalian Ini mereka ucapkan kepada Para rasul Menganggap rasul Rasul adalah sebab datangnya Kejelekan Sehingga Ni'matin Yumi'mullahu biha'al abdi'al ibad Yaitu dijadikannya Seorang yang datang Kepada mereka Dengan membawa ni'mat yang paling mulia Yang Allah berikan Kepada hamba-hamba Wajal dikaramatin Yukrim humbiha'al Dijadikan orang yang datang Dengan membawa kemuliaan yang paling mulia Yang dengannya hamba-hamba Allah dimuliakan Wa Darratuhum ilaih Fakukulidari rat Dan kebutuhan mereka Kepada yang dibawa para Rasul ini adalah Kebutuhan yang paling sangat Di atas kebutuhan yang lainnya Tapi ternyata Para rasul Yang datang dengan Ni'mat Allah yang paling mulia ini Risalah Para rasul yang datang dengan Membawa kemuliaan yang paling mulia ini Ternyata Qadima biha'alati syarrin Ya mereka anggap Telah datang Ya membawa keadaan Yang jelek Zadat al-shar Ya menambah kejelekan Aladihum adaih Yang mereka sedang Alami diatasnya Dan mereka malah menjadikan Ya rasul sebagai Sebab kesialan Menimba mereka Ini Min a'jabil a'ja'id Ya Dia adalah perkara yang paling Meherankan oleh ini Dijadikan rasul Yang membawa di mati Allah Sebagai Sebab kejelekan Ya Sebab kesialan Qala walakin al-khudlan Wa'adam at-tawfiq Yasna'u bisahibihi A'zama mimma yasna'u bihi adubuh Ya Dan memang Kata beliau Kata Saudara manas Al-khudlan Ketika Allah subhanahu wa'ala Menghinakan Satu kaum Seorang hamba Alam at-tawfiq Memang ketika Seorang tidak mendapatkan Tawfiq Kepada al-haq Ya Khudlan yang ada pada diri Seseorang Dan tidak mendapatkan Tawfiq Ini menyebabkan Yasna'u bisahibihi Ya Merbuat Pada Orang yang Mendapatkan Khudlan dan tawfiq Seperti ini A'wam Menlebihi dari apa yang dilakukan oleh Musuh-musuhnya Semua kemudian Tawaduhum Sahabu Qarih ini pun mengancam Para Rasul Fakala mereka berkata Laylam tan'tahu Lan rajuman nakum Jika kalian tidak berhenti Kami akan melempari kalian Ay Alaktulannakum Rajman Bilhiyarah Kami akan membunuh kalian Dengan peremparan batu Ya Ashna' al-qatarat Iaitu dengan Pembunuhan yang paling keji Walaymasannakum Minna adabun alim Dan kami akan Atau akan menimpa Kepada kalian Dari kami Adabun alim Qalu ta'irukum ma'akum Maka para Rasul menjawab Ta'irukum ma'akum Kata sahabat Manasandir rahimahullah Fakalat dahum Rasuluhum Maka mereka katalah Para Rasul kepada mereka Ta'irukum ma'akum Kesialan kalian itu adalah Bersama kalian Maksudnya Wahuwa ma'akum Minasyiriki Wasyar Yaitu apa yang Tengah mereka lakukan Dari perbuatan syirik Perbuatan jelek Perbuatan ma'asyat Kegufuran Al-muqtadiluqu'il makruf Wa niqmah Wartifail mahbub Wa niqmah Ya Itu yang Menyebabkan Terjadinya Menimpannya kepada mereka Perkara yang tidak mereka senangi Datangnya bencana Dan hilangnya Apa yang mereka cintai Dan hilangnya Kediamatan Ta'irukum ma'akum Ya kesialan Itu sebetulnya Ada pada kalian Itu Karena perbuatan Syirik kalian Perbuatan kufur kalian Kemahsyatan kalian Ini yang menyebabkan Ya hilangnya Apa yang kalian senangi Kediamatan kalian Dan Datangnya Nyakmah Bencana Menimpa kalian A'in duqhirtum Ya Apakah Saat kalian diberi Peringatan Ya disebutkan Di sebagian tafsir Jawabnya Mahduf Jadi Apakah ketika kalian Diberi peringatan kalian Malah kufur Ya Malah mengingkari Malah mengancam Eh Membunuh dengan batu Yang mengancam Akan menimpahkan Kepada mereka Sisa yang penting Bahkan kalian adalah Orang-orang yang Melampaui batas Jadi Ya Jadi mereka adalah Orang-orang yang Melampaui batas Dari beberapa sisi Yang pertama Mereka adalah Kaumun musrifun Melampaui batas Karena mereka Mereka telah Mendustakan Pak Rasul Tanpa ada bukti Tanpa ada dalil Iya Mereka Bersandar dengan Sesuatu yang bukan Hujjah Hanya alasannya Kalian dari manusia Seperti kami Tidak mau Mengikuti Rasul Dengan alasan Rasul itu adalah Manusia seperti mereka Yang kedua Kalian dari orang-orang Melampaui batas Karena mereka telah Tata yuru Tata yaru bir rusul Karena mereka telah Beranggapan sial Dengan Para Rasul Iya Bahkan padahal Sebetulnya Para Rasul Sebab kebaikan Iya Bukan sebab Kesialan Kejalaikan Yang ketiga Ba'antum Kaumun musrifun Kalian melampaui batas Kaumunya melampaui batas Karena mereka telah Ta'ajur rusul Bila ibloduan Mengancam Para Rasul Iya Mengancam Hendak pembunuh mereka Dengan batu Mengancam Iya Dengan ancaman-ancaman Mereka Diantaranya Akan menimpakan Adab yang pedih Kata mereka Selimuti Itu Tiga sisi Kaumun Musrifun Menentang Para Rasul Menusahkan Para Rasul Yang kedua Bertatayur Tentang kepada Rasul Yang datang Dan yang ketiga Mengancam Para Rasul Ada pun Pahidah Dari dua ayat ini Diantar Yang boleh disebutkan Kata-kata Semua Min Rahimah Allah Ta'ala Yang pertama Anaha'ula Al-Mukadribin Iya Mereka Orang-orang Yang menentang Para Rasul Menusahkan Para Rasul Tashya'amu Bin Rasul Iya Mereka telah Beranggapan sial Dengan Rasul Para Rasul Yang datang Ini adalah Klaim pengakuan Yang beratilah Ini adalah Sangkan Untuk Klaim Yang Dilakukan oleh Seluruh Orang-orang Menentang Para Rasul Yang kedua Diantar Yang boleh sebutkan Adalah Bayan Odwan Ha'ula Al-Mukadribin Rasul Dua yaitu ini Menjelaskan Bagaimana Odwan Kelaliman Iya Mereka orang-orang Yang menusahkan Para Rasul Dengan Mengancam Para Rasul Dengan ancaman-ancaman Yang tadi kita baca Yang ketiga Yang penting juga Yang ketiga Rahimah Allah Ta'ala Annalinsan Syu'muhu Bi'amalihi Iya Syu'm Kesejahteraan Seseorang Sebab Musibah Yang menimpa Seseorang Itu adalah Pada amal Sendiri Iya Dengan Sebab Amal Maksiat Dia Dengan Syubat Itulah Datang Padanya Perkara Perkara Tidak Dia senang Iya Dan Sudah kita Baca Bagaimana Ibn Qayyim Menyebutkan Ashar Al-Ma'asi Sebab Sumpah Maksiat Dia akan Mendatangkan Berbagai Macam Kejelekan Syu'muh Al-Insan Itu Bi'amali Pada amal Itu sendiri Wala'isabidakwati Al-Haq Bukan Da'wah Kepada Al-Haq Mendatangkan Kesialan Iya Kesialan Bencana Mungsibah Itu Datang Dengan Sebab Perbuatan Syurah Hamba Itu Sendiri Nah Kemudian Di antara Faya Ayat Ini juga Tidak Al-Rahim Allah Ta'ala Anil Dunu Watakrib Lirusul Yakunu Sababan Lil Mahk Wal Balak Dosa Dosa Yang Melusakan Para Rasul Sebab Datangnya Iya Hilangnya Barokah Hilangnya Harta Hilangnya Apa yang dicintai Dan Sebab Datangnya Balak Iya Qawdu Ta'irukum Ma'akum Tadi Iya Sebab Datangnya Kesialan Bencana Itu adalah Bersama Kalian Karena Perbuatan Kalian Melakukan Maksiat Melakukan Dosa Dan Dosa Kampar Rasul Kemudian Yang terakhir Di atas Ayat ini Ya mereka orang-orang yang telah mendusakan Rasul adalah orang-orang yang musrifin Kanu Musrifin Alam Mereka orang-orang melampai batas Tadi Karena Mendusakan Para Rasul Karena Mengancam Para Rasul Ya karena Peranggapan Sial dengan Para Rasul Yang datang Allah Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Terima kasih.